Wakil Ketua DPR RI Mohaimin Iskandar memberikan arahan terkait pendidikan keagamaan bersama Dubes Rusia di Pondok Pesantren Nurul Iman, Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat. Melalui kunjungan tersebut diharapkan bisa memperkuat kerjasama pendidikan keagamaan antara Indonesia dan Rusia. Wakil Ketua DPR RI Mohaimin Iskandar ditemani dengan Duta Besar Rusia Lyud Mila Georgivna Vorobiva berkunjung ke Pondok Pesantren di Kota Bandung untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan keagamaan. Indonesia sebagai negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia akan menjadi contoh implementasi pendidikan agama Islam di Rusia. Dengan kunjungan Ibu Duta Besar Rusia ke pesantren-pesantren akan memperkuat kerjasama Indonesia dengan Rusia juga lebih spesifik di bidang pendidikan dan keagamaan. Banyak ulama-ulama Rusia yang bisa kita undang ke Indonesia belajar dan komparasi sistem pendidikan yang berkualitas tentu dalam upaya panggung mewujudkan perdamaian dunia. Lebih lanjut, Duta Besar Rusia Lyud Mila juga berpendapat meskipun Indonesia dan Rusia memiliki tradisi yang berbeda dalam menjalankan kehidupan sehari-hari namun dapat disatukan melalui agama. Dari Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen